Pemisah ratusan warga Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung menyerbu operasi pasar beras di kawasan Marga Cinta, Senin 19 Februari pagi. Setidaknya 10 ton beras disediakan di operasi pasar tersebut dengan harga Rp53.000 per 5 kg. Antrian warga mengular di depan komplek perumahan kawasan Marga Cinta, Kota Bandung pada Senin 19 Februari 2024. Mereka merupakan warga Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang mengantri untuk bisa membeli beras dengan harga murah dibandingkan di pasaran. Salah seorang warga, Andi, menyatakan tingginya harga beras yang mencapai kisaran Rp16.500 per kg, membuat dirinya rela antri hingga lebih dari satu jam untuk bisa membeli beras dengan harga murah di operasi pasar tersebut. Menurut penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, operasi pasar sengaja digelar di 30 kecamatan dari 19 tahun. Februari hingga 1 Maret 2024 di Kota Bandung untuk mengendalikan inflasi di Kota Bandung. Dirinya mengatakan harga beras tinggi akibat masa tanam yang mundur, tapi ia memastikan stok beras bulog di Kota Bandung aman. Yang enggak di soal ini, itu kan sebetulnya masa tanamnya itu yang mundur, itu itu... Tidak, enggak. Jadi masa tanam itu mundur, ya. Ini filmnya ini jadi sangat merugui, satu di antaranya. Tapi yang jauh lebih penting untuk saya, untuk Kota Bandung stok beras untuk SBRP aman. Setidaknya 4.300 ton beras tersedia dibulog untuk keperluan warga kota Bandung hingga lebaran tiba. Diduga akibat kepanasan dan tidak sarapan sebelum antri membeli beras, seorang warga bahkan hampir pingsan. Untungnya ambulans dan peralatan sudah siap di lokasi untuk memberikan pertolongan kepada warga tersebut. Pasar tersebut beras dijual dengan harga Rp53.000 per 5 kg. Setiap warga bisa mendapatkan 5 kg beras dengan menunjukkan KTP asal buah batu. Selain lewat operasi pasar di 30 kecamatan, beras medium bulog tersebut pun dijual di beberapa retail atas kerjasama dengan dinas perdagangan dan perindustrian kota Bandung. Warga pun diharapkan tidak panik dengan tingginya harga beras saat ini. Selain operasi pasar beras, pemerintah kota Bandung pun melakukan gerakan pangan murah.